Ini Ustadz Luqman, beliau adalah sejarahnya sangat panjang sebenarnya, tapi beliau sampai sekarang setiap bulan memberikan, menyalurkan beras sampai 300 ribu ya. Anak yatim 600 ribu anak yatim, berapa ton berasnya, 850 ton setiap bulan. Karena itu mudah-mudahan bisa memberikan semangat kepada kita untuk bisa mendukung beliau, menyalurkan beras tadi itu hampir ke seluruh Indonesia. Mudah-mudahan Allah berikan panjang umur, sehat dan afiyat. Kita dengarkan nasihat beliau. Bismillah. Saya izin boleh turun ke bawah. Oh baik, di depan saja. Masya Allah, astagfirullah. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sangat saya hormati, ta'zimi dan cintai karena Allah, Abib mana, Habib Taufik, Abdul Qadir bin As-Sagaf. Masya Allah, saya tadi duduk di bawah dan para alim ulama, para asatid, para guru, saya sudah siap jadi santri tadi, duduk dari awal di sini, dengarkan. Harap-harap cemas, berdoa, mudah-mudahan bisa terus belajar. Saya kaget diksuruh ngomong. Kalau di Pontianak mungkin saya berani ngomong. Di sini kayak masuk di kandang singa rasanya. Saya kayak mau kena terkam rasanya jadi takut. Tapi karena ini guru yang minta, saya baru pulang umroh dua hari yang lalu, tanggal 22. Tapi Habib Abu Bakar telpon, dipanggil abah. Saya santri sampai mati, saya bilang samikna wa'atokna. Saya baru pulang dua hari di rumah Pontianak, dipanggil ke pasruan. Saya tidak punya jawaban lain kecuali samikna wa'atokna. Saya datang ke sini, hadir melihat tadi kegiatan Masya Allah. Tidak ada yang hebat sebenarnya. Yang saya lakukan itu sudah antum-antum lakukan lebih hebat. Tadi dari awal saya mendengar, menonton, menangkap pesan. Apa yang tadi ditampilkan di atas panggung, lembar kehidupan, mumtas sejati, kemudian film santri tadi. Itulah sebenarnya rahasia kehidupan, mumt. Jadi saya hanya memberikan testimoni. Saya pernah di Gontor, 10 tahun, lalu kuliah di Kuala Lumpur, Malaysia, 5 tahun, ambil S2 di sana. 2012 pulang. 2012 itu karena dulu di Pontianak biasa juara, begitu ke Gontor, tidak ada apa-apanya. Mamak saya bilang begini, jangan jadi jago kampung. Di Pontianak abang juara, tapi di Indonesia belum tentu. Kalimat itu tahun 1999. Dengan izin Allah, selesai di Gontor S1, lanjut S2 di Malaysia. Nah mudah-mudahan adik-adik, karena ini hafla akhir sana, tidak mengulang kebodohan saya. Penyakitnya anak pondok, saya, saya, bukan anak pondok di sini. Itu ada penyakit, sehingga banyak insan ma'at atau anak pondok, oknum sekali lagi, yang lebih khorij daripada insan khorij. Seperti Reza dan kawan-kawannya tadi. Karena di pondok sudah terlalu sering pegang kitab, di luar pengen pegang yang lain. Saya termasuk yang melakukan itu. Jadi ini pengakuan dosa santri. 2012, eh 2008, saya ke Kuala Lumpur, Malaysia, bertemu dengan orang dari seluruh dunia di Malaysia. Di situ mulai luntur semangat pondoknya. Saya mungkin menganggap remeh gitu. Baca Quran dan sholat, tadi yang di film tadi itu. Saya nangis berlinang air mata, ngingat kayak nonton film diri sendiri. Kita dengar khayalah sholat, tapi ya kita gak datang ke masjidnya. Kita tahu isra dan mi'raj, tapi oleh-olehnya kita campakkan, kalimat arof tu dhalik, alim tu dhalik, ta'alam tu khalas, itu membuat saya merasa sudah bisa, merasa sudah mampu, sehingga sibuk kerja. Kerja dari jam 7 pagi sampai setengah 2 malam. Ke masjid ya jarang. Sampai akhirnya di puncak masalah, Allah kasih masalah, saya mau minum air putih aja gak punya duit. Di Malaysia. Kenapa cerita ini, nanti akan ada hubungannya dengan konklusi kesimpulan. 2012, puncak masalahnya, mamak saya bilang, bang balik. Saya mau lanjut S3 sebenarnya, di Kuala Lumpur. Tapi mamak saya, ayah saya sudah meninggal 2002, mamak saya bilang, bang balik. Saya tidak punya pilihan, kecuali sami'na wa'ato'na. Pulanglah 2012, tanpa punya gambaran apapun. Di garasi mobil saya jualan, apa di rumah itu ya, buka klinik, terapi, ngerawat orang sehat, besarkan hati. Yang saya mampu, yang saya bisa. Mulai memperbaiki diri dari masjid. Subuh, saya betulkan sholat subuh, saya betulkan baca Quran, atas izin Allah dapat ilham, dikasih ide, memulai gerakan sederhana, namanya sedekah akbar. 1 Juli 2012, sedekah akbar Indonesia. Ngajak anak-anak muda, seperti Reza tadi, anak-anak muda yang bingung, orang-orang luar, saya berpenampilan seperti orang luar. Ngajak mereka untuk, ayo jadi orang baik, ayo bersedekah. Yang pendosa-pendosa, ayo bertaubat. Pintu ampunan Allah terbuka lebar, seperti yang kalimat ustaz tadi sampaikan di film. Wahai para pendosa, dosamu bisa dihapuskan oleh Allah. Wahai para ahli ibadah, jangan sombong karena ibadahmu bisa dihapuskan. Kalimat itu berulang-ulang, saya sampaikan ngerangkul anak-anak muda, lalu memulai dengan gerakan sederhana ngajak, ngumpulkan infak beras. Ketemu ke pondok-pondok yang, kalau di Kalimantan, saya enggak lihat di sini, di Kalimantan itu banyak pondok-pondok yang, santrinya itu puasa, karena enggak ada beras. Ngambil, itu saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, nasi dicampur jagung, kemudian makan ikan nasin yang dibelah-belah di dalam, ikan nasinnya perutnya itu sudah ada ulatnya, dijemur di atas seng. Saya tanya sama kiainya, kiai ustadz saya bilang, kenapa makan kayak gini? Dia bilang, ini termasuk mewah, ini hadiah dari orang. Kalau kami lagi enggak punya uang, pakai kecap yang harganya 1.500, bagi untuk 10 santri. Ngambil daun di hutan, bukan ngambil sayur, ngambil daun di hutan. Anak-anak kecil, umur 4 tahun setengah, 3 tahun setengah, diambil sama kiainya, ditangkap dari satu daerah, karena kakeknya kalah main judi. Orang tuanya yatim piatu, kalah main judi, diambil anak itu, dan adiknya yang paling kecil, nomor 1 tahun setengah, itu sudah dijual, sudah laku terjual untuk kakeknya, bayar kalah main judi. Dan itu saya temukan di berbagai macam pondok. Sampai akhirnya saya tanya, apa masalah utama di pondok ini? Beliau bilang, kami enggak bisa makan, enggak punya beras. Jadi puasa daun itu biasa, karena enggak punya yang dimakan. Lalu saya bilang sama ustadz-ustadz tersebut, ustadz tolong doakan saya, supaya bisa bantu pondok antum dari luar. Saya enggak mampu ngajar di dalam-dalam hutan, dikelilingi dengan, mohon maaf, kandang babi, jadi dakwah. Saya tanya, ustadz ngapain antum ngajar sampai ke pondok-pondok, di pelosok-pelosok kedalaman hutan di Kalimantan ini? Beliau bilang, mereka semua ini umatnya Nabi Muhammad. kalau sekolah hanya untuk orang kaya, mereka nanti bagaimana? Kalimat yang bikin, saya ketampar itu, waktu ustadz ini bilang begini, kalau nanti baginda Rasulullah bertanya kepada saya yang diberi ilmu ini, saya mau jawab apa di hadapan beliau? Saya roboh, tidak mampu. Saya bilang, Masya Allah, di tengah hutan, tidak ada sinyal, tidak terhubung dengan sinyal manapun, masih ada orang-orang yang masih memperjuangkan agama Allah, dengan kalimat sederhana. Mereka ini adalah umat Nabi Muhammad, mereka berhak mengenal Allah dan Rasulnya. Kalau saya tidak mengajar, tidak menghadirkan pendidikan yang gratis, mereka tidak akan kenal sama Allah. Saya bilang, Ustadz tolong doakan, supaya saya bisa mendampingi, mempersamai. Atas izin Allah, 2012 dimulai 3 pesantren, 4 pesantren, 5 pesantren. Hari ini 2023, dengan izin Allah, ada kurang lebih 6.800 pondok pesantren. di seluruh Indonesia, Aceh sampai Papua, yang dengan izin Allah, dapat program, bukan dari saya, dari orang-orang baik, karena orang baik masih banyak. Ada sekian ribu masjid-masjid, yang juga sekarang sedang bertransformasi, berubah, tidak lagi menumpuk-numpuk saldo, menjadi masjid yang ramah anak, ramah musafir, dan lain-lain. Lalu ada sekian ribu anak-anak muda, yang hari ini juga ikut membersamai, seperti Reza tadi, dan ada satu lagi, mungkin kita selama ini taunya mustahik, mustahik dalam segi harta, tapi yang hari ini sedang banyak, para ustadz, para guru, para santri, yang banyak juga hari ini adalah, mustahik dakwah. OKB, orang kaya bingung, punya duit banyak, tapi tidak tahu bedakan, mana zakat, mana infak. saya masuk ke kodam, ke tentara, bikin program, TNI masuk surga. Saya ketemu sama jenderal, sudah 3-4 bintangnya, tanya mau masuk neraka, atau masuk surga, dia bilang masuk surga. Saya ketemu sama para, teman-teman di kepolisian, bikin program SBI, Santri Bayangkara Indonesia. Bikin lagi, Adiaksa, Kejaksaan, Santri, Bandar, dan seterusnya. Jadi, saya tidak hebat, tidak juga pintar, di pondok juga tidak mumtas, tapi saya sangat menggaris bawahi, tadi mumtas sejati yang disampaikan ini. Saya mau sampaikan kepada adik-adik Santri, kalau ada salah satu merek mobil, yang paling mahal di dunia ini, namanya Rolls Royce, 2R. Ada yang sampai harganya 25 miliar, bahkan ada yang 100 miliar. Nah, 2R inilah, andik-adik para Santri, yang akan jadi bekal, kalau pengen punya hidup yang eksponensial. Apa R yang pertama? Ridho Allah sudah pasti. R yang pertama adalah ridho, orang tua. Tadi saya sempat dengar sekilas kalimat, Habib Taufik, nonton film tadi, Lembar Kehidupan, kata ummi itu sudah langka saat ini. Umi, ingat pesan ummi. Abang, kakak, ayah, bunda, adik-adik semuanya, para Santri, saya belum pernah ketemu, sama orang yang hidupnya hebat, di atas rata-rata, yang durhaka sama orang tua, belum pernah ketemu. Tapi yang hari ini, saya lihat dengan izin Allah, di seluruh tempat yang saya pernah temui, hidupnya di atas rata-rata, mereka adalah orang-orang yang sangat takzim dan hormat kepada ibunya. Ridho ibu, ridho orang tua. Tadi sudah difilmkan berkali-kali. Dari sekian banyak itu, sampai khutbah bahasa Inggris, khutbah bahasa Indonesia, difilm, selalu masuk pesan ridho ibu. Saya yakin yang bikin acara ini, tidak mungkin, tidak pakai konsep. Barakallahfikum, Masya Allah. Satu, ridho ibu. Yang kedua, adik-adik para santri, sampai kapanpun, sampai kapanpun, kita semua adalah santri. Maka yang harus didapat setelah ridho orang tua, adalah ridho guru. Saya melihat dan bertemu dengan banyak orang yang hari ini hidupnya di atas rata-rata, sukses tetap tawadu. Hebat bisnisnya tetap bayar zakat. Low profile rendah hati dunia, mobil cuma di garasi, sendal dia cuma di kaki. Ayah raya, zakatnya sampai miliaran. Ternyata amalannya dua. Ridho orang tua, dan ridho guru. Maka nanti adik-adik para santri, setelah hafla air terus sana, jangan pernah meninggalkan pondok, kata kita semua adalah santri. Jadi santri sampai mati, belajar terus, tanpa henti. Lihat tadi abangda kita yang di film, walaupun dia sibuk jualan pakaian, berdagang, berbisnis, tapi tetap, nuntut ilmu, dan dapat ridho dari guru. Mudah-mudahan, dua poin konklusi ini, bisa jadi penguat para santri. Kita gak hebat, Allah yang hebat. Kita, gak punya apa-apa, Allah yang punya segalanya. Dan Allah, maha, maha kuasa atas segala sesuatu, perubahan, kebaikan, kemaslahatan yang sangat luas itu, terlalu mudah bagi Allah untuk mewujudkannya. Salah satu pintu gerbangnya, untuk mewujudkannya adalah ridho orang tua, dan ridho guru. Mudah-mudahan, saya juga diizinkan Allah jadi murid, untuk Habib Taufik, karena saya berniat datang ke sini, dari Pontianak Niat, berkhidmat sebagai santri. Mudah-mudahan, Allah izinkan, saya juga jadi keluarga besar di Sunniya, salafia ini. Barakallahu'alaikum, itu yang bisa saya sampaikan, gak tahu mau ngomong apa, takut salah, takut suul adab, dan mudah-mudahan, kita bersaudara, sampai surga, dan nanti bisa satu surga, dengan baginda Rasulullah, s.a.w. Ini yang bisa saya sampaikan, terima kasih banyak, mohon maaf, atas kata-kata yang kurang berkenan, hadanallahu'ayyakum ajma'in, semuasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.